Intro Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak bersama sejumlah rombongan dari jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkunjung ke lokasi pembangunan kilang minyak Pertamina di Kota Bontang Rabu 30 November kemarin. Kunjungan Gubernur Kalimantan ini disambut Wali Kota Bontang Neni Murneni, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Asisten Pemkot Bontang Anggota DPR Kota Bontang dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bontang. Dalam kunjungannya, Awang berharap lahan pembangunan kilang minyak ini tidak bermasalah lagi sehingga hal ini tinggal menunggu proses klarifikasi di pajak pertambahan nilai sesuai yang telah dijanjikan bahwa pembangunan kilang minyak di Kota Bontang akan diprioritaskan. Sampai hari ini tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Tadi Ibu Wali juga mengatakan sudah 165 yang sudah disertifikatkan. Tinggal sisanya, tadi juga ada keberatan dari pihak LNG. Saya kira kita duduk bersama, kita kelirkan. Yang penting, KALTIM yang terdiri dari Pemda, Provinsi, Pem Pertakota, kemudian kawasan industri termasuk LNG dan pupuk dan rakyat harus kompak menerima kehadiran proyek besar ini. Diketahui sejauh ini kendala untuk pembangunan kilang minyak ini aman dan akan segera direalisasikan pada tahun 2017 mendatang. Demikian, Ekspos KALTIM melaporkan.